Saudara saudariku para ibu semuanya terutamanya bahwasanya ini adalah zaman fitnah luar biasa ini yang dikatakan oleh Nabi SAW fitnah duhaimah itu sudah terjadi sekarang fitnah duhaimah itu terutamanya pada zaman sekarang ini yang dikatakan oleh Nabi SAW tidak membiarkan seorang pun kecuali dia akan menempelengnya tidak akan membiarkan seorang pun kecuali dia akan menempelengnya ini maksudnya oleh Nabi yang dikatakan duhaimah itu seperti ini internet, media, sosmed ini adalah duhaimah dan ini yang menjadikan anak-anak sekarang beda dengan anak dulu kita masih ingat dulu nakalnya itu ya nakal pakai paling main layangan tidak sampai nakalnya itu ke narkoba dan sebagainya, pergaulan bebas itu sangat jauh, sekarang ini sangat luar biasa oleh karena itu maka yang bisa menyelamatkan di zaman ini cuma dua hal saja kalau kita ingin menjaga generasi kita ke depan maka kita harus fokuskan pada dua hal yang pertama ilmunya Nabi kita Muhammad SAW buktinya itu apa? harus ada buktinya, harus ada penelitiannya, buktinya adalah anak pesantren kita lihat bagaimana anak pesantren anak pesantren itu mereka itu dididik dengan pendidikan atau konsep pendidikan yang terbaik di dunia oleh karenanya diambil oleh Amerika digodoknya sampai menjadi boarding school boarding school itu adalah konsep pendidikan terbaik itu diambilnya dari mana? konsep pondok pesantren karena di pondok pesantren itu konsep pendidikan yang digunakan adalah teori sekaligus praktek disitu ada panutan disitu ada pengawasan nah itulah yang menjadikan orang itu cepat sampai kepada apa yang dituju daripada pendidikan dan maksud pendidikan nah oleh karena itu maka disini yang bisa menyelamatkan umatnya Rasulullah adalah salah satu daripada 4M ilmunya Rasulullah hanya tersentuh dengan salah satu daripada 4M yang pertama mondok itu yang terbaik gak bisa mondok ya sudah gak apa-apa tapi masukkan madrasa dinia alhamdulillah dimana ada madrasa dinia dan juga madrasa dinia alhamdulillah juga akan diberikan esentif yang dikatakan oleh Bapak Presiden terpilih kita yaitu dapat makan siang gratis jadi artinya Pak diperhatikan juga oleh pemerintah oleh karena jadi kalau gak bisa mondok sudah madrasa dinia pulang dari sekolah umum masukkan madrasa dinia kalau kita mau selamat anaknya kemudian yang ketiga yang ketiga mengaji kepada guru ngaji jangan ditinggalkan dan yang keempat adalah majlis taklim memaaf dari awal kami buat majlis ini kami katakan kepada pengurus bahwasannya majlis subhan al-bushroh no money no kepentingan no politik gak ada ini semuanya kita ingin merajut bersama-sama supaya al-bushroh ini menjadi wadah untuk kita masuk surga bersama-sama gak ada tujuan yang lainnya oleh karena itu yang kedua yang bisa menyelamatkan bacaan al-quran al-quran itu sekarang ini menjadi mantra yang luar biasa benteng yang luar biasa cukup bapak-bapak ibu-ibu anaknya wajibkan sebelum berangkat sekolah satu lembar saja satu hari yang insyaallah terjaga satu lembar saja setiap hari alhamdulillah semoga terus berkatnya pendidikan lembaga yang di diikuti oleh anak saya yang masih berumur tujuh tahun sekarang alhamdulillah sudah bisa menghatamkan al-quran sebanyak 13 kali dan setiap hari satu juz beliau baca masih tujuh tahun satu juz kalau sudah baca al-quran satu hari satu hari itu aman insyaallah ayat al-quran itu akan menjaga dia itu yang kedua kalau ibu masih mau maka itu jaga yang ketiga yang ketiga jangan lupa sholat lima waktu fokuskan kepada tiga hal saja ilmu agama harus mereka miliki yang kedua baca al-quran walaupun satu lombar dan yang ketiga adalah sholat lima waktu pastikan karena kalau sudah tidak sholat lima waktu maka jangan berharap anak itu akan menjadi seorang yang terkendali kenapa fungsi daripada sholat lima waktu yang utama tanha anilfah syai wal mungkar sholat itu bisa menjadi benteng bagi bagi pelakunya daripada perbuatan keji dan mungkar jadi sholat perhatikan bu sholatnya ini yang paling penting jadi sholat lima waktu ini paling penting silahkan yang lainnya tidak jadi masalah tapi kalau masih dia itu ada pernah belajar ilmu agama kemudian dia sholat lima waktu baca Quran ditambah lagi ibu jangan sampai melupakan bonus yang Allah berikan kepada ibu-ibu semuanya apa itu doa seorang ibu untuk anaknya seperti doa seratus wali jadi gunakan bangun malam minta kepada Allah hanya Allah yang bisa memberikan hidayah jadi insya Allah dengan tiga hal itu insya Allah anak kita selamat terima kasih